Intro Saya berada di Taman Eden, demikian saya menyebut rumah saya dan dari halaman rumah saya, saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia. Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Menjadi Seorang Ayah. Nah, tema kita kali ini adalah mendidik anak dengan teliti. Dasarnya saya ambil dari kesaksian Rasul Paulus yang ditulis dalam kisah Rasul pasal 22 ayat yang ketiga. Paulus berkata bahwa aku ini dididik dengan teliti oleh Gamaliel, sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Tuhan. Paulus adalah Rasul yang menurut saya paling rajin menulis, sehingga tulisannya dikanonkan menjadi kitab Rom, Korintus, Galatia, Ephesus, Philippi, Colossae, Thessalonica, Timotius 1, 2, Filemon. Itu sebenarnya ditulis oleh Paulus. Dia paling rajin mission trip dan juga just planting, membuka gereja di Rom, Korintus, Galatia, Ephesus, Philippi, Colossae, Thessalonica. Itu semuanya dibuka oleh Paulus. Dia menjadi giat bekerja dan dia bersaksi. Kenapa dia menjadi orang yang giat bekerja bagi Tuhan? Karena dia dididik dengan teliti. Karena itu mari kita mendidik anak kita dengan teliti. Sehingga dia giat bekerja bagi Tuhan atau dia giat bekerja bagi keluarga, bagi sesama. Itu karena dididik dengan teliti. Ketelitian dalam mendidik anak menurut saya kita perlu berdasarkan keunikan si anak. Nah keunikan ini kan bisa foto karakter, kecenderungan perilaku, atau tempramen dasar. Misalnya dia anak tipe sangwin, foto karakter kuning, atau kalau kecenderungan perilaku, DISC, dia intim. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal menghukumnya anak tipe intim, ini misalnya dihukumnya, wah kamu nggak boleh main ke rumah teman. Nah itu malah pas gitu ya, kenapa? Karena dia kesukanya main ke rumah teman. Tapi lain dengan yang si melankolik, yang memang nggak suka main ke rumah teman. Dia adalah tipe yang teliti. Kalau pakai DISC, dia cermat. Pakai foto karakter, dia biru. Si melankolik ini orangnya rajin, teliti, tapi nggak suka gaul. Kalau dia dihukum, kamu nggak boleh main ke rumah teman. Itu bukan hukuman, itu hadiah. Nggak usah main. Jadi setiap anak itu unik, diciptakan Tuhan unik. Makanya dalam Masmur 139 dikatakan, aku mengucap syukur. Aku ini ditenun dalam kandungan ibuku. Ditenun, dirajut. Itu adalah karya seni, bukan di printing atau di tekstil yang produksi massal. Setiap orang itu unik, tapi bisa dikelompokkan dalam beberapa tipe. Berdasarkan golongan darah ada empat. Sidik jari, empat bola. Temperamen dasar, empat juga. Foto karakter, empat juga. Jadi, tapi dikombinasi, karena ada orang yang adalah misalnya sunplek. Sangwin pragmatik. Maka sebenarnya orang itu kombinasi dari dua atau tiga. Tapi mengenal temperamen dasar yang empat saja, kita akan mengerti anak kita itu dominannya yang mana. Sehingga kita bisa memotivasi, menghukum, mengarahkan, memberikan cita-cita. Itu detail, teliti, sesuai dengan keunikan si anak. Oh, dia orangnya suka marah, dia bisa memimpin. Ini si kolerik, foto karakter merah. Dia diberikan cita-cita sebagai pemimpin, kepala pabrik, dokter, pemborong. Itu orang yang tepat sekali. Tapi kalau si pragmatik adalah orang yang baik, seperti Abraham, seperti Timotius. Dia diberi cita-cita menjadi pembicara. Dia bisa stres menjadi pembicara. Kecuali dilatih luar biasa atau dia mendapat panggilan Tuhan. Tapi secara keunikan si anak, maka manusia anak itu punya kecenderungan. Kalau kecenderungannya tukang ngomong, dia nggak teliti, dia nggak rapi, tapi pandai bicara. Event organizer, pengacara, pembicara, motivator, dia pasti akan jadi handal dalam bidang itu. Nah, kalau kita mendidik dengan teliti, baik memotivasi, mengarahkan cita-citanya, atau mendisiplinnya, sesuai dengan keunikan, maka kita akan menjadikan anak-anak kita itu bersyukur dengan dirinya. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu mencercah kelemahannya, karena kita nggak mengerti kelebihan dan kekurangannya, kita selalu menegur kesalahannya, anak bisa merasa salah diciptakan. Kalau kita mendorong dia ke arah yang salah, emang dia lemah. Karena kelemahannya itu, kita selalu belajar hal itu, dia merasa gagal terus, dia merasa salah diciptakan. Jangankan giat bekerja, dia akan meratapi nasibnya. Kenapa diciptakan seperti ini, dan tidak seperti orang lain. Tugas orang tua adalah membantu anak mengenal keunikannya, minat bakat talentanya, dan mendidiknya dengan teliti sesuai dengan keunikan si anak. Inilah inspirasi yang saya sampaikan untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!